Pemirsa memasuki tahun ajaran baru, pemerintah diharapkan tidak memaksakan anak didik untuk gelar tatap muka ke sekolah, terutama di area yang zonanya belum hijau atau aman dari pandemi virus corona. Pasalnya anak di bawah usia 15 tahun rentan terpapar corona, pemerintah juga harus melihat kesiapan sekolah dalam menghadapi aktivitas kebiasaan baru belajar di sekolah di tengah pandemi corona. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf di kawasan Balendah, Kabupaten Bandung. Menurut Dede Yusuf, pemerintah jangan mengizinkan dahulu pihak sekolah untuk menggelar tatap muka meski akan memasuki tahun ajaran baru, karena anak-anak usia di bawah 15 tahun rawan tertular virus corona. Selain itu pihak sekolah pun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi aktivitas kebiasaan baru di saat pandemi corona saat ini masih terjadi. Jadi gak bisa semua sekolah tiba-tiba dibuka, enggak. Dalam satu bulan itu disimulasikan di SMP sini, di SD situ, di SMA itu. Apabila ini dilakukan berjalan, menurut hemat kami, pemerintah harus membuat satgas baru. Satgas baru ini, kami juga sedang akan membuat sebuah panja, namanya panja pembelajaran di era pandemi. Di saat wilayah masih belum zona hijau, diharapkan pihak sekolah tetap menggelar kegiatan belajar-mengajar secara daring, tujuannya yakni untuk menghindari penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.